Berapa skor minimal CTR, RKT atau rasio klik tayang video yang bagus di mata sistem YouTube? Lalu berapa pula nilai minimalnya? Singkatnya, berapa nilai standarnya? Jawabannya relatif, tergantung CTR video orang lain sebagai pesaing kita ketika bersaing dalam topik video yang sama di fitur rekomendasi YouTube atau dalam meraih posisi tertentu di penelusuran YouTube terhadap kata kunci tertentu Karena algoritma memilih video siapa yang akan dipromosikan atau direngking dalam sebuah kompetisi tergantung video siapa yang performanya lebih tinggi dari berbagai sisi termasuk dalam hal ini skor pencapaian CTR videonya Andai kata misalnya CTR video kita selama ini hanya 5% Lalu video orang lain dengan topik yang sama nilainya justru di bawah itu Maka sistem akan menilai CTR atau RKT video kita tinggi Artinya tinggi dibanding pesaing Tapi jika sebaliknya, sistem akan menilai CTR video kita rendah Itu yang dimaksud dengan skor relatif Status peringkatnya bergantung pada perbandingannya dengan pesaing Tapi sejauh temuan sistem YouTube selama ini Rata-rata video yang ada di YouTube Pencapaian skor CTR-nya berada dalam kisaran 2 hingga 10% Itu artinya jika nilai CTR video kita berada dalam rentangan itu Berarti pencapaiannya termasuk normal Atau berada dalam range standar Tapi jika nilainya lebih di atas itu Berarti termasuk tinggi Begitu juga sebaliknya Lalu bagaimana cara mengetahui nilai CTR setiap video kita selama ini Dan bagaimana pula cara meningkatkannya Mari kita lanjutkan ke video berikut